Intro Panggilan beribadah Jemaat yang dikasihi Tuhan Hari ini kita kembali mengadakan ibadah minggu di dalam rumah kita Karena situasi datangnya penyakit akibat pandemi virus corona COVID-19 Jikalau kita masih melaksanakan ibadah ini di rumah kita Adalah sebagai salah satu kekuatan kita kepada anjuran pemerintah Dan juga kepada pimpinan gereja kita HKBP Untuk turut serta memutus mata rantai penyebaran virus tersebut Kiranya iman kita semakin teguh untuk selalu berdoa kepada Tuhan Allah kita Sehingga pandemi virus corona dengan segera akan lenyap dari muka bumi ini Ya Tuhan kiranya penyakit tersebut segera lenyap dari muka bumi ini Pada hari ini kita telah memasuki minggu palmarum Artinya daun-daun palem Ketika itu Yesus hendak masuk ke kota Jerusalem Lalu orang banyak mengambil daun-daun palem Dan pergi menyongsong dia Sambil berseru-seru Oh sana Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel Marilah turut serta menyongsong Yesus sebagai Raja kita Biarlah Yesus yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita Dalam kerendahan hati Marilah kita memuji Tuhan Kita bernyanyi Muda kata Allah Kasihnya besar Bukannya dirikan Kutunya jelas Manusia berdosa Diselamatkan Yang hati mengorban Bagi umatnya Pujilah namanya Merumat manusia Datanglah Datanglah Menyemlah Mulia Ketika Mada Mada Berdosa 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 Bila Allah Dan Dosa Berdosa Di Dalam Yesus Ketika Mada 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 Di Dalam Nama Allah Bapak Dan Nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan Nama Roh Kudus Yang menciptakan Langit dan Bumi Amin Kasihanilah aku Ya Tuhan Sebab aku merasa sesak Karena sakit hati Menghidap Mataku Meranalah jiwa dan tubuhku Tetapi Kepadamu aku Percaya Ya Tuhan Aku Berkata Engkau Allah Masa Hidupku Ada Dalam Tanganmu Lepaskanlah aku Dari tangan Musuh-musuhku Dan orang-orang Yang mengejar Aku Tuhan Janganlah Biarkan aku Mendapat malu Sebab aku Berseru Kepadamu Luputkanlah aku Oleh Karena keadilanmu Haleluya 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 Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami Yang kudus Dan benar Engkau Perlindungan kami Senantiasa Tuhan Memperkenankan Kesesahan Atas kami Dan kami Bersedih Karena itu Kini Keluarga kami Berkumpul Di hadapanmu Dan kami Berserah Di bawah Nahungan Tanganmu Ampunilah Dosa kami Dan dosa Teman kami Janganlah Membalaskan Kepada kami Perbuatan kami Yang kurang Tetapi Kasihmulah Yang Mengatasinya Tuhanlah Pelindung kami Dan kami Yakin Hanya Padamu Kami Memohon Kiranya Tuhan Melenyapkan Virus Corona Dari muka bumi ini Dan Meluputkan kami Dari derita Dan Sengsara ini Agar kami Memuji Namamu Sampai selama-lamanya Di dalam Anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Amin Yah diagnostic Tuhan kami Tuhan kami Deming Tuhan Tuhan Dan artinya Hukum Taurat pertama Akulah Tuhan Allahmu Seru Tuhan kita Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku Maksudnya adalah Kita harus lebih takut Lebih kasih Dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah Daripada terhadap segala galanya Demikianlah hukum Tuhan Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya Ya Tuhan Allah Kuatkanlah kami Melakukan yang sesuai dengan hukummu Amin Banyak Ya Tuhan Allahmu Sungguh berat dosanku Sampai saat ini kita belum dimungkinkan beribadah Minggu di gereja karena pandemi virus corona masih mengancam di sekeliling kita Biarlah kita tidak mempersoalkan Apa dan bagaimana itu terjadi Tetapi satu hal yang harus kita ingat Bahwa Tuhan mampu mengatasi itu Hendaklah kita bersatu Bersujud di hadapannya Berdoa dan berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihannya Marilah kita Menaati himbawan dari pemerintah dan pimpinan gereja kita Janganlah kita terlalu ketakutan dan panik Sehingga kekebalan tubuh kita tetap terjaga dengan baik Marilah semakin giat membersihkan tubuh kita Juga membersihkan rumah kita Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya Pasal 26 ayat 20 Mari bangsaku Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk Bersembunyilah barang sesaat lamanya Sampai amarah itu berlalu Dengan demikian Serahkanlah dirimu kepada Tuhan kita Sehingga pendirian ini Akan dilenyapkannya dari sekeliling kita Apa pun terjadi padamu Tuhan menjagamu Kasih setiapnya bersamamu Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Waktu sedang mampu sesat Dampak yang akan terjadi karena virus corona dapat mendatangkan berbagai kemelut dalam hidup kita Khawatir akan kesehatan kita Perekonomian keluarga kita Kita juga resah atas perilaku orang-orang di sekeliling kita Yang selalu melakukan yang tidak baik Dan tidak mau melakukan kasih terhadap sesamanya Demi kepentingan dirinya sendiri Marilah kita tegukan iman kepercayaan kita Bahwa Tuhan Allah kita selalu mau menjaga dan melindungi kita Dia akan mendengarkan doa kita kepadanya Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu Tuhan bersertamu Tuhan menjagamu Waktu sedang Mampu selesai Tuhan bersama Tuhan menjagamu Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami yang di surga Engkau yang empunya langit dan bumi beserta isinya Tanganmu yang menciptakannya Dan Engkau lah yang memberikan kehidupan bagi semuanya Kami berkumpul disini dan memohon kepadamu Ampunilah dosa kami dan juga dosa teman kami Janganlah membalaskan perbuatan kami yang kurang kepada kami Kiranya kasihmu yang mengatasi segenap kehidupan kami Kami memohon dari segenap hati Tunjukkanlah jalan untuk mengakhiri pandemi virus corona dari sekeliling kami Berikan hikmat dan kebijaksanaan Bagi mereka yang tengah mencari vaksin untuk memusnahkan virus corona Kiranya Engkau menyatakan kasihmu Agar kami tahu mengucapkan terima kasih Dan memuji namamu yang kudus Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Amin Walau berat teman hidupmu Tuhan mendolongmu Walau berat teman hidupmu Tuhan bersertamu Tuhan menjadamu Demikianlah firman Tuhan Janganlah takut Sebab aku telah menembus engkau Aku telah memanggil engkau dengan namamu Engkau ini kepunyaanku Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati Ku gembira melayakan Ku gembira melayakan Datangmu kemudian Yesus taklah selamatkan Tadi orang yang bapak Dosa kami kegemus Dengan darah yang kudus Agar dema aku kudus Juga munyah setamu Marilah kita membaca epistel pada ibadah minggu ini Tertulis dalam kitab Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan 12 Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion Allahmu itu Raja Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau Mereka bersama-sama bersorak-sorai Sebab dengan mata kepala sendiri Mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion Bergembiralah Bersorak-sorailah bersama-sama Hai Tuhan Jerusalem Sebab Tuhan telah menghibur umatnya Telah menebus Jerusalem Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang daripadalah kita Menjauhlah Menjauhlah Keluarlah dari sana Janganlah engkau kena kepada yang najis Keluarlah dari tengah-tengahnya Cucikanlah dirimu Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan Sungguh Kamu tidak akan buru-buru keluar Dan tidak akan lari-lari berjalan Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu Demikian firman Tuhan Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Serta memeliharanya dalam hatinya Amin Kepada Allah pengharapanku Tidaklahlah Tidaklah Di waktu anakku Kepada yang ku percaya Bapak di sukat sumber hidupku Walaupun berada nombang meneru Aku berharap pada alatku Buka bentar terangkan Tuhan selalu menjaga hidupku Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia Kita bersama-sama mengucapkannya Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kali langit dan bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan, mati dan dikuburkan Yang turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari sana akan datang kelak Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Dan adanya satu gereja yang kudus Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Amin Mari kita sambut Firman Tuhan Kita bernyanyi Terima kasih telah menonton Bila Yesus memanggilmu Tanah lagi jatuhmu Ku akan menuat kamu Memisuhkan kita Denganlah suara Tuhan Datang kewadirmu Tindang dan kesedihanmu Temu tuaku Namai suka kita Bahagia Bahagia Namai suka kita Kita bersatu di dalam doa Syukur bagimu ya Tuhan Allah kami Yang telah memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini Pernah kasih dan penyertaanmu ya Tuhan Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing hari ini Di hari yang engkau kuduskan ini Untuk memuji dan memelihakan nama Sebentar ya Tuhan firmanmu akan diberitakan di dalam ibadah kami hari ini Oleh karena itu ya Tuhan layakkanlah kami Untuk mendengarkan firmanmu ini Supaya kami semakin dikuatkan Iman kami semakin diteguhkan Mempercayai engkau sebagai jurus selamat Dan sebagai Tuhan kami Terimalah doa kami ini Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepada mu Amin Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita di dalam ibadah palmarum hari ini Didasarkan pada Incil Yohanes pasal 12 Ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-19 Demikianlah firman Tuhan Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar Bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem Mereka mengambil daun-daun palem Dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru Hosana Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan Raja Israel Yesus menemukan seekor keledai muda Lalu ia naik ke atasnya Seperti ada tertulis Jangan takut hai putri Sion Lihatlah Rajamu datang Duduk di atas seekor anak keledai Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu Tetapi sesudah Yesus dimuliakan Teringatlah mereka Bahwa Nas itu mengenai dia Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur Dan membangkitkannya dari antara orang mati Memberikan kesaksian tentang dia Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia Karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu Maka kata orang-orang farisi seorang kepada yang lain Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia Demikianlah sabda firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Jika seseorang atau sekelompok Atau sebuah desa Menyambut seseorang yang penting Menyambut kelompok atau pemerintah Dari pusat Pasti akan melakukan atau mempersiapkan perayaan yang besar Menyambut orang-orang penting tersebut Mereka akan mempersiapkan segala perayaan Atau segala pernik Supaya orang yang datang Pemerintah yang datang tersebut Dapat senang dan merasa dihormati Tentu Jika seseorang melakukan penyambutan yang sangat besar Pasti ada suatu hal yang mereka inginkan Supaya yang datang Memberikan efek yang baik Di keluarga Di kampung atau di rumah tersebut Tetapi ketika yang mereka inginkan Tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan Maka pasti akan ada kekecewaan Kurang lebih seperti itulah Bapak ibu firman Tuhan Di dalam nats Khotbah kita pada hari ini Sudah sejak lama Orang-orang banyak Di dalam nats ini Menempatkan Atau berusaha menjadikan Yesus sebagai Raja Itu sudah terlihat dari Yohanes 6 Ayat 14 sampai 15 Dimana ketika Yesus sudah mulai melakukan pelayanannya Melakukan banyak keajaiban Melakukan banyak mujizat Orang-orang banyak Orang-orang Israel Orang-orang Yahudi Sudah ingin menempatkan Yesus sebagai Raja Sebab mereka melihat Yesus membuat suatu perlakuan yang ajaib Mereka melihat bahwa dia adalah mujizat Atau dia adalah Mesias Yang mereka impikan selama ini Yang dapat memberikan kepada mereka Kemakmuran Yang dapat memberikan kepada mereka Suatu puncak Kemegahan Di dalam kehidupan mereka sehari-hari Itu sebabnya Ketika mereka mengetahui ketika Yesus akan datang ke Yerusalem Mereka menyambut Yesus Sambil memegang daun palem Sembari berseru-seru Hosana Dibarkatilah dia Yang datang Dalam nama Tuhan Raja Israel Setelah ditelisik lebih dalam Ternyata sambutan mereka ini Sama seperti yang saya katakan Di awal dari khutbah ini Mereka ingin membuat Yesus sebagai Raja Sebab Yesus banyak melakukan perbuatan yang ajaib Sebab Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat Sehingga orang-orang Israel Orang-orang banyak ketika itu Sudah menempatkan Yesus Sebagai Raja yang politis Nasionalis Yang dapat membawa kehidupan mereka Kepada kemakmuran Tetapi Apa yang Yesus lakukan Setelah melihat respon orang-orang banyak adalah Seperti di ayat 14 Yesus menemukan seekor keledai muda Lalu ia naik ke atasnya Seperti ada tertulis Jangan takut Hai Putri Sihon Lihatlah Raja mu datang Duduk di atas Seekor anak keledai Justru Yesus Tidak menunjukkan kemegahan Dia tidak datang dengan kereta yang megah Kereta perang yang gagah Tetapi justru Dengan bentuk kesederhanaan Menaiki seekor keledai muda Justru Yesus menunjukkan Suatu perilaku atau perlakuan Yang diluar ekspektasi orang-orang banyak Yang datang ketika itu Yang menginginkan Yesus Sebagai Raja atas mereka Orang-orang dari danau sudah datang Orang-orang dari betania sekeliling Yerusalem sudah datang Mengetahui Yesus akan datang ke Yerusalem Mereka sudah ingin menempatkan Yesus sebagai Raja Tetapi justru Yesus Tidak menunjukkan suatu perbuatan yang ajaib Ketika datang ke Yerusalem Yesus hanya menaiki Seekor keledai muda Yesus tidak melakukan perbuatan ajaib Yesus tidak melakukan suatu kemegahan yang sangat besar Padahal orang-orang ketika itu menginginkan Yesus melakukan suatu yang ajaib Melakukan suatu yang revolusioner Dengan apa yang mereka inginkan selama ini Tetapi justru Yesus Di luar ekspektasi mereka Di luar dari keinginan mereka Yang menjadi pertanyaan sekarang Apakah ketika Yesus menunjukkan kesederhanaan itu Mereka masih berseru-seru? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang adalah pertanyaannya Bagaimanakah pengimanan kita akan Yesus di dalam kehidupan kita? Kecenderungan orang mengimani Yesus adalah Iman kita kepada Yesus Menuntun kepada Yesus yang akan memberikan kesuksesan dunia Banyak orang menempatkan harapannya kepada Yesus Menjadikan Yesus seperti yang mereka mau Mereka menempatkan Yesus sebagai juru selamat Seperti yang mereka ingin Itu sebabnya ketika apa yang mereka harapkan dari Yesus Tidak terjadi dalam hidup mereka Ketika yang mereka inginkan dari Yesus Tidak dapat di dalam kehidupan mereka Maka terkadang Kekecewaan datang Justru akan meninggalkan Yesus sendiri Sekarang yang Yesus inginkan dari kita adalah Jangan kita membuat Yesus seperti apa yang kita mau Tetapi hiduplah seperti yang Yesus mau Jangan kita membuat Yesus seperti apa yang Yesus mau Tetapi hiduplah seperti yang Yesus mau Kalau tidak sesuai dengan harapanmu Tetap peganglah firman Tuhan Bahwa segala sesuatu yang Yesus buat kepada kita Yang Tuhan lakukan kepada kita Adalah rancangan damai sejahtera Bukan rancangan kecelakaan Jangan seperti orang-orang banyak di naks ini Di awal mereka mengelilukan Yesus Karena mereka berharap Yesus sebagai seorang yang revolusioner Melakukan perbuatan yang ajaib dalam mereka Tetapi justru di akhirnya Suatu kehinaan terjadi kepada Yesus Justru orang yang berseru-seru Mengatakan Hosiana diberkatilah dia Yang jadi mengatakan Salibkanlah Sekarang Bapak Ibu Kita diinginkan melalui firman Tuhan ini Yang pertama Ketika Yesus datang ke Yerusalem Dia menunjukkan kesederhanaan Marilah kita Di dalam kehidupan sehari-hari Kehidupan keugah harian Kita laksanakan Yakni hidup dengan sederhana Karena awal dari Kehancuran dunia adalah hidup kerakusan Hidup dalam kemewahan Karena menginginkan sesuatu yang lebih-lebih Dalam hidupnya Ketika kita hidup di dalam kesederhanaan Seperti yang Yesus tunjukkan dalam mati ini Maka ketika apa yang ada Dapat kita katakan terima kasih Syukuri Karena Yesus masih memberikan kehidupan kepada kita Yang kedua Bapak Ibu Dalam firman Tuhan ini Kita diajarkan untuk tetap setia kepada Yesus Meskipun apa yang kita harapkan tidak terjadi Tetapi kita tetap memegang Bahwa Yesus setia untuk menemani kita Memang kita tidak tahu Apa yang akan terjadi di depan Apa yang akan terjadi di kehidupan kita yang akan datang Tetapi yang kita tahu hanya satu Yakni Yesus ada untuk kita Di dalam kehidupan kita Menyertai kita Sampai kepada akhir zaman ini Yang ketiga Bapak Ibu dari firman Tuhan ini Kita belajar adalah Bahwa apapun yang akan diusahakan manusia Tidak akan dapat mengubah kemuliaan Tuhan Apa yang manusia lakukan untuk menghambat rencana Allah Maka itu tidak akan terjadi Orang farisi sudah dari awal Merencanakan suatu yang jelek Atau suatu yang celaka Untuk Tuhan Yesus Seperti yang tertulis Di ayat 19 Maka kata orang-orang farisi Kepada-kepada yang lain Kamu lihat sendiri Bahwa kamu sama sekali tidak berhasil Lihatlah seluruh dunia Datang mengikuti dia Seorang pun Satu oblong pun Sekelompok pun Bagaimanapun usahanya Tidak akan dapat menghalangi orang-orang Untuk mengikut Yesus Bagaimanapun Kemuliaan Yesus Tidak dapat dihalangi Di dalam kehidupan kita Atau di dalam kehidupan dunia ini Yang dapat kita lihat Bapak Ibu dari sini adalah Apa yang Yesus inginkan dari kita Apa yang Tuhan rencanakan kepada kita Pasti terjadi Bagaimanapun kita Untuk menghalanginya Pasti itu akan terjadi dalam hidup kita Terutama di kehidupan kita Hari ini Bapak Ibu Kita masih beribadah Di rumah kita masing-masing Tentu Banyak yang sudah berkelu kesah Banyak yang sudah meratap Karena kejadian yang terjadi di hidup kita hari ini Coronavirus masih terjadi di negara kita Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan Kita hanya bisa berharap Bahwa Tuhan pasti akan Meluputkan ini semua dari kita Apa yang kita harapkan Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Atau tidak terjadi di dalam kehidupan kita Sorak-sorainu Jangan berjadi berhenti Tetapi meskipun itu tidak terjadi Tetaplah bersorak-sorai Tetaplah berseru-seru Diberkatilah dia Yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel Bagaimanapun Yang Tuhan lakukan dalam hidup kita Adalah yang terbaik Janganlah kita Membuat Yesus seperti yang kita inginkan Tapi buatlah Yesus Melakukan sesuatu di dalam hidup kita Seperti yang Yesus inginkan Supaya sorak-sorak itu Tidak berubah Karena situasi dan kondisi Tetapi setia selalu berkata Diberkatilah dia Datang dalam nama Tuhan Diberkatilah kita selalu Dalam menghidupi kehidupan kita sehari-hari Tuhan lah yang selalu menolong kita Terutama di dalam Bencana nasional Yang kita alami hari ini Supaya Yesus tetap bersama kita Dan kita berpegang tegur kepadanya Amin Kita bersatu di dalam doa Terima kasih ya Tuhan Untuk segala berkat dan penyertaan Di dalam hidup kami Terutama melalui firman yang telah kami dengarkan Di dalam kebaktian kami hari ini Kiranya melalui firman yang kami dengarkan ini Iman kami semakin ditegurkan Tidak berapa lama lagi ya Tuhan Kami akan mengingat Bagaimana engkau menepus dosa-dosa kami Dengan engkau disalipkan Di bukit Golgata Kiranya ya Tuhan Melalui firman Tuhan ini Teman kami semakin ditubuhkan Tetap bersorak-sorai Tetap bersyukur Tetap memuji engkau Meskipun apa yang kami inginkan Tidak terjadi dalam hidup kami Karena kami yakin dan percaya Tuhan pasti merancang Rancangan dan sejahtera Di dalam kehidupan kami sehari-hari Ajarilah kami ya Tuhan Supaya kami Melakukan apa yang Yesus mau Bukan menempatkan diri kami Menjadikan Yesus seperti apa yang kami mau Terutama Di dalam Hidupan kami sekarang ya Tuhan Yang mengalami banyak tantangan Terutama karena virus corona ini Banyak kami yang meratap Banyak kami yang susah bayar Banyak kami yang bersedih Karena bencana ini Tapi kami yakin Segala sesuatu Berbuah baik kepada kami Kiranya engkau ya Tuhan Memberkati kami Sebaya kami selalu sehat Supaya segala rancangan Bejelaka kami Segala pencobaan itu Jauh daripadalah Berkatilah pemerintah kami Berkatilah para medis Berkatilah kami semua Supaya tetap di dalam Perlindungan Tuhan Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada Di dalam hidup kami Terima lah ya Tuhan Doa kami ini Dan di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan ucap syukur Kepada Anda Kehendak mulai yang jadi Di dalam kehidupan kami Amin Kita respon firman Tuhan Kita bernyanyi Jangan cari alasanku Tidak singkat waktumu Sudah-sudah tersebinga Sudah-sudah terkang Sudah-sudah terkang Jangan lantai tidak dapat Tidak singkat waktumu Tidak singkat waktumu Tolonglah sadara kita Yang ketuluh kita Tidak singkat waktumu Terima kasih Tidak singkat waktumu Sudah-sudah terkang Sudah-sudah terkang Jangan lantai tidak dapat Nihuk damai dan terkang Ucapkanlah syukur Kepada Tuhan Allah kita Yang Maha Kasih Karena Dia hadir Dalam ibadah minggu ini Melalui firmannya yang telah kita dengarkan Jangan takut Hai Putri Sion Lihatlah Rajamu datang Duduk di atas seekor anak keledai Kiranya rasa takut kita pun Segera sirna Yakin dan percayalah Dia akan bersama-sama dengan kita Dia akan bertindak Atas musuh-musuh kita Dia akan memberi kesembuhan Dan pada tubuh kita Karena itu Berserulah Hosiana Kami puji dan muliakan Namamu ya Allah Tuhan kami Engkau telah melawat kami Melalui firmanmu yang kudus Allah kita itu dahsyat Dialah yang empunya langit dan bumi Dia mau menyembuhkan segala penyakit yang kita derita Dia mau melenyapkan segala musuh-musuh kita Kematian pun dapat ia kalahkan Ya Sungguh benar Yesus telah membangunkan Lazarus dari kematian Oleh sebab itu Berharaplah akan kasihnya selamanya Dalam kasihmu ya Bapak Ku bahagia dan senang Hanya kau perlindunganku Mengangkau selamatku Bila Tuhan ku kekuatan Karena Tuhan ku lemah Jangan terhadapku Jangan terhadapku Jadilah Marilah kita berdoa untuk menyerahkan Persembahan kita kepada Tuhan Ya Tuhan Allah Bapak kami sumber dari segala karunia Dan berkat yang melimpah Kami telah banyak menerima dari pemberian kasihmu Terima kasih bagimu Kini kami memberikan persembahan kami Kedalam kerajaanmu Terimalah Agar dapat Agar Terimalah Terimalah Agar menjadi dupa yang harum di hadapanmu Kiranya Tuhan selalu memberkati pekerjaan kami Yang berkenan di hadapanmu Ajarlah kami mengucapkan syukur bagimu Melalui perilaku kami Dan perbuatan kami Bukalah pintu hati kami Agar kami selalu Mau memberikan persembahan di hadapanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Amin Marilah kita Bersama-sama Mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang empunya kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Terima kasih.